Ironi, di saat sejumlah pejabat memamerkan harta kekayaannya yang kini jadi sorotan publik, berbanding terbalik dengan adanya satu keluarga dengan tujuh anak di kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat, yang terpaksa bertahun-tahun menempati gubuk reot yang sudah tidak layak huni. Tempat ini memiliki banyak atap bocor saat hujan, ding-ding bolong-bolong, kayu yang sudah lapuk yang diperparah dengan seringnya ular masuk ke dalam rumah. Tidak hanya itu, keluarga ini pun kerap termakan janji-janji manis dari pihak pemerintah yang berjanji akan memperbaiki gubuk reot milik pasangan Hendra Sanjaya dan Fatima. Namun hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Padahal sebelumnya sejumlah petugas sudah berdatangan untuk melakukan survei dan mendokumentasikan kondisi gubuk tersebut. Untuk menghidupi keluarganya, sang suami bekerja sebagai buruh, dan untuk menambah penghasilan agar anak-anaknya bisa sekolah, keluarga ini berjualan makanan ala kadarnya dengan penghasilan yang tak seberapa. Memang memprihatinkan dengan kondisi keluarga, jumlah anak sekarang yang ada itu tujuh, kondisi ruangan tempat tinggal seperti ini, ketika terjadi hujan, bocor di setiap titik, akhirnya semua anggota keluarga kebingungan juga, dan memang betul-betul sangat memprihatinkan. Tapi mungkin entah apa yang terjadi, sehingga mungkin saya pun tidak mau berperasangka buruk atau apa, entah apa yang terjadi dalam proses pengajuan atau apapun itu yang jelas memang seperti ini.